Masih di Borgol, bersama saya, Bang Jek Pasca mengamankan pelaku spesialis jandren di kota Jambi kemarin Pak Polisi menghimbau nih, untuk masyarakat, terutamu nih ibu-ibu nih Yang banyak perhiasan, jangan menggunakan yang berlebihanlah saat beraktifitas Karena itu bisa mengundang atau memancing tindakan-tindakan kriminal Apalagi pakai perhiasan di tempat yang sepi, itu sangat bahaya tuh lho Yang mana informasinya? Kita tengok di pantalan, Bang Jek Pasca aksi jambret atau pencuri yang disertai kekerasan di kawasan Jambi Selatan beberapa waktu lalu Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktifitas Terutama di tempat-tempat sepi yang sering menjadi tempat kejahatan Selain itu, masyarakat khususnya perempuan juga diminta untuk tidak menggunakan perhiasan berlebihan Atau menggunakan barang-barang yang memancing aksi pencurian disertai kekerasan Karena menurut Suhendri, hampir rata-rata aksi jambret bisa terjadi akibat adanya kesempatan Saya menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati Karena kadang ada niat dan ada kesempatan Jangan memakai barang-barang di saat-saat keramaian atau tempat sepi Dan tetap selalu waspada Intinya kita dari kepolisian akan menindak tegas para penjahat seperti ini, Bang? Iya, kita akan menindak tegas Sebelumnya, tim opsional Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap Ardian Syah Pelaku jambret yang melancarkan aksinya di 12 TKB yang berbeda Yakni di Kecamatan Jambi Selatan, Telanaipura, Jelutung, dan Kota Baru Dari hasil pemeriksaan, Ardian Syah menargetkan perempuan dan anak-anak sekolahan Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan